Sahabat, Adipati Bali Sri Aji Krishna Kepakisan adalah salah satu contoh pemimpin yang patuh pada peraturan yang berlaku. Demi mematuhi peraturan, beliau rela menghukum putranya sendiri. Siapakah putra beliau yang terkena hukuman itu? Perbuatan apa yang telah dilakukannya sehingga Sri Aji Krishna Kepakisan tegak menghukumnya? Mengacu pada buku yang ditulis oleh Cekordora Keputra berjudul Baba Dalam Warih Ide Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan, Tutsugi akan menuturkannya setelah ini. Ide Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan yang berkeraton di Samprangan Giyanyara memiliki beberapa orang putra, baik dari Permaisuri maupun dari istri penawing atau selir. Dari Permaisuri yakni Negusti Ayu Tirta yang merupakan putri Arya Gajah Para, lahir tiga orang putra dan satu orang putri masing-masing bernama Ide Dewa Samprangan, Ide Dewa Tarukan, Dewi Istri Swobawa, dan Ide Dewa Ketun Gulasir. Dari istri yang lain yaitu Negusti Ayu Kutawaringin yang merupakan putri Arya Kutawaringin atau saudari Kiai Kebontubu alias Kiai Klapudiana, beliau mempunyai seorang putra bernama Ide Dewa Tegal Besung. Putra Bungsu beliau ini memiliki jarak usia yang agak jauh dengan kakak-kakaknya. Setelah dalam Sri Aji Krishna Kepakisan Mangkat, Ide Dewa Samprangan naik tahta menggantikan beliau sebagai Adipati Bali dengan gelar Ide Dalam Samprangan. Sementara Ide Dewa Tarukan yang bergelar Ide Dalam Tarukan tidak tertarik untuk menjadi seorang raja atau Adipati. Beliau hanya ingin melaksanakan kewajiban sebagai seorang pendeta. Ide Dalam Tarukan mempunyai seorang putra angkat bernama Kuda Penanang Kajar, salah seorang putra dalam pelambangan. Kuda Penanang Kajar merupakan seorang pemuda rupawan, berilmu, cerdas, dan bijaksana. Selain itu, ia memiliki keahlian dalam mendulang emas dari dalam tanah. Sedangkan Ide Dewa Ketut ngelesir senang berkelana ke daerah dan berkeliling ke berbagai desa, bertemu dengan semua lapisan masyarakat serta memiliki kegemaran berjudi. Suatu hari, beliau diminta untuk menggantikan kakaknya Ide Dalam Samprangan sebagai Adipati yang beristana di Gel Gel dengan gelar Ide Dalam Semara Kepakisan. Ide Dewa Tegal Besung Putra Bungsu Ide Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan di kemudian hari ikut pindah ke Gel Gel setelah kakaknya, Ide Dewa Ketut ngelesir naik tahta di Gel Gel. Ide Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan disebutkan masih memiliki seorang istri lain keturunan Brahmana dari Ketepang Reges, Majapahit. Istri beliau itu bersaudara dengan istri Arya Kencang dan istri Arya Sentong. Dari istri beliau yang keturunan Brahmana itu lahir seorang putra yang karena dianggap melanggar peraturan kemudian dihukum dan diserahkan kepada Arya Kencang serta diberi nama Arya Kencang Tegahkori. Ada pun letar belakang pemberian hukuman itu berkaitan dengan keberadaan Arya Kencang di Keraton Samperangan. Suatu ketika Arya Kencang yang bertugas di Tabanan datang menghadiri paruman agung di Keraton Samperangan dengan memakai hiasan bunga cempaka wilis menyamai Ide Dalam dan itu dianggap melanggar peraturan. Pelanggaran itu menyebabkan Arya Kencang dicopot dari kedudukannya di Tabanan dan ditarik ke Keraton Samperangan. Dan dalam melaksanakan kewajibannya sehari-hari di Keraton, Arya Kencang juga mendapat tugas ngemong putra Ide Dalam yang masih kecil. Pada suatu hari, Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan sedang duduk di sekal sana memimpin paruman. Putra beliau dari keturunan berahmana itu lepas dari pengawasan Arya Kencang dan mendekati beliau lalu memeluk beliau dari belakang. Ide Dalam terkejut mendapati putra beliau telah menaiki pundak beliau. Karena perbuatan itu dianggap salah menurut peraturan, maka sebagai hukuman putra beliau itu diserahkan kepada Arya Kencang untuk dijadikan anak angkat. Anak itu diberi nama Arya Kencang Tegah Khori karena negahin atau menaiki pundak Ide Dalam. Dengan membawa serta putra Ide Dalam, Arya Kencang kembali bertugas di Tabanan. Pada waktu itu Arya Kencang sudah memiliki dua orang putra masing-masing bernama Sri Magadha Prabu dan Sri Magadha Nata. Setelah sekian lama tinggal di buahan Tabanan, Arya Kencang Tegah Khori atau Kiai Tegah Khori meninggalkan puri ayahnya menuju daerah Badung dan mendirikan puri di Tegal Badung. Ada versi lain dari kisah tentang Kiai Tegah Khori. Versi ini mengatakan bahwa Kiai Tegah Khori adalah putra Arya Kencang dari ibu yang berasal dari desa Tegah sehingga diberi nama Kiai Tegah. Ia bersaudara dengan Negusti Tegah yang kemudian diberikan kepada Kiai Asa oleh Ide Dalam. Kiai Tegah juga memiliki dua orang saudara yang lahir dari seorang ibu keturunan Perahmana asal Ketepang Reges. Mereka adalah Sri Magadha Prabu yang senang menjalani laku kepanditaan dan Sri Magadha Nata yang kemudian menggantikan ayahnya sebagai penguasa Tabanan. Selanjutnya diceritakan Kiai Tegah meninggalkan puri ayahnya di bawah Tabanan dan ditugaskan di Kertelangu. Namun membangun puri di Tegal Badung dengan pemedal atau pintu gerbang yang tinggi sehingga ia kemudian disebut Kiai Tegah Khori dan purinya bernama Puri Tegah Khori. Apa pendapat sahabat mengenai kedua kisah yang berbeda versi ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!